Setelah bekerja memotong semua daunnya, sekilas jantung tanaman ini memang terlihat seperti nanas raksaksa. Namun sebenarnya, ini adalah tanaman agave biru, salah satu jenis agave dari keluarga agavesi yang digunakan sebagai bahan baku untuk minuman beralkohol dari Meksiko yang disebut dengan tequila. Akhir-akhir ini, popularitas tequila di Amerika dan Jepang membuat penjualan minuman ini menjadi industri bernilai miliaran dolar. Namun di sisi lain, permintaan yang besar ini membuat bahan baku agave biru menjadi langka dan kian parah setiap hari. Hal ini diakibatkan banyak generasi muda yang enggan bertani agave dan juga proses pemanenan agave yang cukup lama. Pada liputan kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian mengunjungi Meksiko dan melihat proses pertanian agave biru dan juga proses pengolahan minuman tequila yang terkenal. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Ada banyak jenis tanaman agave, namun hanya satu jenis agave yang dapat menjadi bahan baku minuman tequila, yaitu agave tequilana atau agave biru. Tanaman agave merupakan produk ekonomi penting dari negara bagian Jelisiko di Meksiko karena perannya sebagai bahan dasar tequila. Tanaman ini menghasilkan gula dalam jumlah tinggi dan sebagian besar dalam bentuk fruktosa dan memiliki sifat yang cocok untuk membuat minuman beralkohol. Karena kandungan gula yang tinggi ini, agave juga bisa dimanfaatkan untuk pemanis dan sirup. Fakta menarik dari tumbuhan agave adalah tanaman ini mampu tumbuh dengan baik di daerah kering, panas, dan berangin dengan tingkat hujan yang rendah. Selain itu, proses pertanian agave juga tidak membutuhkan irigasi, pupuk, ataupun penyemprotan, dan juga sangat toleran terhadap kondisi tanah yang tidak subur. Walau begitu, akibat permintaan agave yang semakin meningkat, petani sering memanen agave yang lebih mudah dan juga memberi pupuk tambahan untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Kita beralih ke salah satu kebun milik Jimandor, yaitu petani agave di Jessico. Pertama, petani akan mempersiapkan lahan dengan cara membajak tanah dengan bulldozer. Bulldozer ini akan membalik tanah hingga kedalaman 50 hingga 60 cm. Sementara itu, untuk menghaluskan tekstur permukaan tanah, pekerja menurunkan traktor dengan mata piringan yang berputar untuk membalik tanah pada bagian permukaan. Bekerja kemudian mengecek dan memastikan tanah siap untuk menerima tanaman baru. Beralih ke bagian pembibitan, agave biru biasanya dikembang biarkan dengan cara vegetatif. Sehingga, bibit baru dapat diperoleh dan diambil di sekitar pangkal pohon agave dewasa. Selanjutnya, pekerja akan mengambil dan mengumpulkan bibit agave dari agave dewasa. Untuk mempermudah proses pengumpulan, pekerja akan memotong daun agave pada bagian bawah dan menyisakan 10 daun di bagian atas. Selanjutnya, bibit yang sudah dikumpulkan ini akan diukur diameter bonggolnya. Diameter bonggol yang dapat ditanam, minimal 9 cm dan maksimal 14 cm. Kemudian, pekerja memisahkan berdasarkan ukurannya. Beralih ke lahan yang sudah siap untuk ditanami, pekerja bersiap menanam bibit agave biru pada lahan yang baru. Kegiatan ini dimulai dengan pekerja menempatkan tali bantu untuk menuruskan barisan tanaman. Hal ini sangat penting mengingat agave memiliki daun yang runcing dan keras. Sehingga jika tidak ditanam dengan lurus, akan mempersusah pada proses perawatan dan juga proses pemanenan. Petani menanam bibit baru dengan memberi jarak 1,5 meter antara bibit agave. Proses perawatan yang perlu diperhatikan adalah pekerja akan menghilangkan tunas ketika berumur sekitar 1 tahun. Untuk memberikan waktu jantung agave, tumbuh lebih besar. Dibutuhkan 7 tahun bagi petani untuk memanen agave dari pertama kali menanamnya. Tanaman agave biru tumbuh dengan daun berdaging runcing, yang tingginya bisa mencapai lebih dari 2 hingga 3 meter. Setelah berumur 7 tahun dan jantung agave memiliki berat antara 36 hingga 91 kilogram, agave biru ini siap untuk dipanen. Petani akan menggunakan alat seperti skop yang disebut dengan koa untuk memotong pangkal dan membuang daunnya, sehingga hanya akan menyisahkan jantung agave. Setelah pemangkasan daun selesai, sekilas terlihat mereka sedang memanen nanas raksasa. Selanjutnya, jantung agave ini akan dikirim ke pabrik pengolahan tequila. Setelah jantung tiba di pabrik, agave akan segera dibelah menjadi dua dan dimasukkan ke dalam kiln. Di dalam kiln, agave akan di oven untuk menghilangkan getahnya. Kemudian agave yang sudah dimasak ini akan dihancurkan sehingga menjadi serat-serat halus seperti ini. Selanjutnya, serat-serat ini akan disiram dengan air dan diperas sehingga menghasilkan cairan pekat yang manis yang disebut dengan aguamil. Tahapan selanjutnya adalah proses fermentasi. Dalam proses fermentasi, pekerja akan mempertahankan suhu pada 32 hingga 35 derajat Celcius dan pH antara 4 hingga 5 sehingga dapat mempertahankan kandungan nutrisi di dalamnya. Dan tahapan terakhir dari proses pembuatan tequila adalah destilasi. Selanjutnya, cairan destilasi ini akan disimpan layaknya anggur pada tong-tong kayu untuk waktu yang lama, sesuai dengan produk yang diinginkan. Sementara itu, di ruang pengemasan, tequila yang siap dijual ini akan dikemas ke dalam botol-botol kaca dan dilebeli dengan produk perusahaan. selamat menikmati. selamat menikmati.